Intro Selanjutnya pemirsa Komisi 2 DPRD Kausel membidangi ekonomi dan keuangan terus berupaya menggali retribusi daerah melalui sektor kelautan dan perikanan Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 Imam Suprastowo saat melaksanakan kegiatan studi komparasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan daerah istimewa Yogyakarta Komisi 2 DPRD Kausel bidang ekonomi dan keuangan terus berupaya menggali potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk pendapatan daerah Untuk itu guna mendalami tentang pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan tersebut Komisi 2 melakukan studi komparasi ke daerah istimewa Yogyakarta Imam Suprastowo menyebutkan dilakukannya studi komparasi ke DIA lantaran memiliki potensi yang sangat tinggi Sehingga apa yang dihasilkan dari studi komparasi ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi Provinsi Kalimantan Selatan Diakuinya Provinsi Kalimantan Selatan sejauh ini memiliki banyak potensi hanya saja belum tergarap secara maksimal Komparasi setelah komparasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta mengawal adalah bagaimana surat itu kita hanya terbatas kepada retribusi Tapi saya yakin bahwa itu akan berkembang apalagi di potensi yang sangat tinggi Dan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk mengembangkan potensi kelautan di Kalimantan Selatan Apalagi kita tadi juga tahu bahwa disini juga sudah memiliki budidaya untuk udang dan emas dan nilat Nah itu nanti akan kita lakukan di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan banyak sekali memiliki potensi Cuma belum tergarap Lebih jauh Imam Suprastowo menyatakan beberapa retribusi yang bisa dipelajari di DII yakni retribusi pelayanan kepelabuhanan di PPP Sadeng diantaranya berupa jasa tambat, jasa labu, jasa pas masuk penggunaan tempat terbuka, penggunaan tempat tertutup, air bersih dan penggunaan cold storage Selain itu juga retribusi penjualan produksi usaha daerah di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Cangkringan berupa unit kerja budidaya air tawar, unit kerja budidaya air payau dan budidaya air laut Jika hal itu bisa digarap di Kalimantan Selatan tentu dapat menunjang pendapatan asli daerah atau PAD Mohail Bancar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!